Buat kalian para pedagang UMKM, sini deh merapat. Suka bingung nggak sih saking banyaknya nih bahan makanan udah nggak tau lagi nih mau naro dimana? Karena semuanya tuh udah penuh. Mau beli tambahan freezer tapi takut harganya mahal. Nah pas banget nih aku mau rekomendasiin freezer yang harganya terjangkau dan pastinya punya banyak fitur yang lengkap. Yuk langsung aja kita masuk intro! Sebelum kalian lanjut nonton videonya, gue mau kasih tau ke kalian nih. Jika Hi Electronics sedang melakukan giveaway spesial 25 ribu subscribernya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah spesial laptop Adiapet dari Lenovo, microwave dari Aqua, dan headset bluetooth dari Panasonic, dan TWS yang keren banget dari Panasonic juga nih guys. Banyak juga hadiah-hadiah menarik lainnya yang bisa kalian dapatkan. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di video di sini nih. Oke, jadi yang mau aku rekomendasiin ke kalian ini adalah chest freezer dari Aqua dengan tipe AKF 120HC. Freezer yang satu ini tuh punya spesifikasi dan fitur yang oke banget nih buat ngedukung usaha kalian. Kapasitasnya 100 liter dan bentuknya ini box ya. Jadi tuh kalian bisa taruh lebih banyak bahan makanan di sini. Dimensinya juga nggak makan banyak tempat. Panjangnya tuh sekitar 54,5 cm, lebar 50 cm, dan tinggi sekitar 87 cm. Penempatannya tuh bisa di space yang kecil. Apalagi warna ini juga netral ya, warna putih. Jadi nggak bakal ngerusak keesetikan di ruangan kalian. Ini berfungsi untuk menjaga suhu atau kesegaran dari bahan makanan yang kalian simpan selama 48 jam ya. Dalam keadaan listrik mati. Menurut aku tuh ini cukup penting banget ya, apalagi buat kalian, para pelaku UMKM, dan ibu-ibu yang suka nyetok frozen food di rumah nih. Supaya bahan makanan yang kalian simpan tuh nggak cepat busuk pada saat freezernya dalam keadaan mati guys. Nah terus juga nggak cuma itu aja. Freezer ini juga punya fitur proses pembukuan yang cepat sehingga mampu menjaga suhu dan kandungan nutrisi pada bahan makanan yang kalian simpan. Fitur-fitur ini tuh perlu kalian perhatiin ya saat memilih freezer. Bukan cuma asal beku aja nih, karena ujung-ujungnya tuh bikin kalian rugi guys. Nah kemudian untuk lapisan dalam dari freezer ini tuh menggunakan bahan PCM yang kokoh dan tahan lama nih, serta mudah juga buat dibersihin. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kalau bagian dalam freezernya ini kotor guys. Dan yang paling penting freezer ini tuh menggunakan freon yang ramah lingkungan, sehingga bisa menghemat energi sampai 25%. Nah ini tuh bisa menghemat konsumsi daya listriknya guys, hanya sekitar 80 Watt aja. Jadi nggak bikin tagih yang listrik kalian tuh jadi bengkak ya. Oh iya, walaupun nih engselnya nih masih belum soft closing door, tapi udah menggunakan engsel yang seimbang ya. Jadi kalau misalnya kalian nih, mau taruh atau masukin bahan ke dalam freezer tuh nggak perlu repot nih buat nahan pintunya, karena dia tuh udah standby. Selain itu segelnya juga bakteri statik ya, yang bisa tahan terhadap jamur dan efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri guys. Nah jadi udah jelas kan, kalau semua fiturnya ini tuh bener-bener berguna banget nih buat kalian nyimpen bahan makanan dalam jangka waktu yang lama. Mulai dari hemat energi, mudah dioperasikan, mudah mencegah pertumbuhan bakteri, proses pendinginan yang efektif, dan masih banyak lagi. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe ya. Kalau kalian mau request seputar barang elektronik yang mau kita bahas di sini, bisa langsung tulis di kolom komentar. See you in the next video and bye-bye! Sub indo by broth3rmax